Hai guys, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial yang perlu kita ketahui sebelum memulai menggunakan Kohom. Konfigurasi komputer yang disarankan, minimal dengan prosesor i3 dan RAM 4GB. Direkomendasikan menggunakan RAM 8GB ke atas dengan prosesor i5. Saat kita mengoperasikan Kohom di web Google Chrome, akan sangat direkomendasikan sebagai browser. Cara menggunakan satuan pengukuran, pertama klik akun kita di kanan atas, pilih preference, pilih menu general, pilih pada bagian unit, lalu kita ubah sesuai kebutuhan. Cara untuk mengatur ketebalan dinding, pilih floor plan, pilih tool pada wall struktur, pada bagian atas akan muncul thickness. Thickness ini untuk mengatur ketebalan dinding. Pada panel properti, sisi kanan kita dapat mengatur ketinggian dinding. Untuk mengubah ukuran dinding, kita dapat mengeklik pada bagian sisi dinding. Selain itu, kita dapat beralih antara tampilan 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada view, kita dapat menghiden tampilan pada dina lantai. Misalnya, kita mengaktifkan checklist wall, maka dinding akan terhiden. Pada bagian furniture, kita dapat mengelompokkan beberapa model dengan cara tekan shift, lalu pilih group. Cara pengaturan kamera saat render. Pada sisi kanan terdapat panel properties untuk menyesuaikan angle kamera. Jika clipping ini diaktifkan, kita dapat menghilangkan atau memotong bagian yang mengganggu di depan kamera. Sedangkan koret kamera untuk mengatasi angle yang mengalami distorsi. Berikutnya, pilih aspek ratio dan resolusi yang diinginkan, lalu klik render untuk mendapatkan hasil rendering. Klik pada gallery untuk melihat hasil rendering. Kita juga dapat mengunduh dan membagikannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.